Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan saya Imran Rashadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Atas dukungan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Dalam pembangunan zona integritas Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Demi terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang kapabel Dan birokrasi yang memiliki kualitas pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama Ambon Merupakan salah satu pengadilan tingkat banding Yang mendapatkan berdikat WBK Dari Kementan RB pada tahun 2020 Keberhasilan tersebut semakin menambah semangat Untuk melanjutkan pembangunan zona integritas Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Pembangunan zona integritas menuju WBBM Di Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sejalan dengan visi pengadilan tinggi agama ambon Yaitu terwujudnya pengadilan tinggi agama ambon yang agung Salah satu indikator peradilan yang agung Adalah peradilan yang bebas dari praktik KKN Memiliki akuntabilitas terhadap layanan efektif dan efisien Serta peradilan yang memiliki kualitas pelayanan publik yang prima Pengadilan tinggi agama ambon Bertekad menjadikan sebagai lembaga peradilan yang inklusif Peradilan yang memberikan layanan prima bagi siapapun Tidak membedakan suku, agama, gender, dan masyarakat Yang memiliki keterbatasan atau visibilitas Lembaga peradilan yang modern berkelasif Untuk merealisasikan tekad tersebut Pada bulan Januari 2021 Pengadilan tinggi agama ambon Membangun komitmen bersama Dari tingkat penginan Sampai dengan staff dan tenaga honorer atau PTNPN Untuk memimplementasikan WBBM Di pengadilan tinggi agama ambon Selanjutnya Tim pembangunan zona integritas menuju WBBM Bersama dengan agen perubahan Masukan identifikasi risiko Yang dihadapi pengadilan tinggi agama ambon Ada enam identifikasi risiko yang dihadapi pengadilan tinggi agama ambon Dalam menuju WBBM Yang kemudian dirumuskan sebagai suatu kebutuhan Yaitu 1. Perlunya penguatan kualitas di setiap area saat WBK 2. Perlunya optimalisasi inovasi aplikasi yang sudah ada saat WBK 3. Perlunya pemanfaatan arti secara masif Mengingat wilayah geografis yang berupa kepulauan 4. Perlu adanya inovasi kebijakan percepatan penanganan perkara 5. Perlu adanya inovasi penjagaan antikorupsi dan gratifikasi 6. Perlu adanya inovasi kebijakan responsibilitas penanganan pengaduan Dari identifikasi risiko Pengadilan tinggi agama ambon menjawab dengan penguatan sekiap area Dari WBK ke WBBM Dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi Untuk mempercepat akselerasi menuju WBBM Sebanyak 4 inovasi aplikasi pada saat WBK dikembangkan Dan diciptakan inovasi baru sebanyak 8 inovasi Di samping itu ada 5 inovasi kebijakan diterapkan Dalam rangka menyongsong WBBM di pengadilan tinggi agama ambon iklim Area 1, Management Berubah Peningkatan kualitas area ini dilanjutkan dengan pembinaan mental Dan rapat bersama pada setiap hari senin Terjadinya mutasi di kalangan hakim dan pegawai lainnya Satu sisi merupakan penyegaran dan pengembangan karir Namun pada sisi lain berpotensi melahirkan influencer Yang berdampak pada goyahnya tatanan atau sistem yang sudah mapan Maka dengan pembinaan mental yang dapat bersama Diharapkan SDM yang baru dapat menyesuaikan dengan sistem yang sudah ada Di samping itu, peran agen perubahan dan pimpinan Yang secara otomatis sebagai role model Merangsang terjadinya suasana kompetitif dalam percepatan pembangunan zona integritas Menuju wilayah birokrasi bersih melayani Seperti penilaian antar ruangan Halaman kantor Penguatan dilakukan dengan pelaksanaan monitoring secara berkala Setiap satu bulan terhadap semua SOP Terutama yang menyangkut pelayanan Apabila dirasa diperlukan perubahan Maka dilakukan review Dalam situasi pandemik COVID-19 Menuntut ada beberapa SOP yang harus direview Manfaat yang diperoleh adalah SOP update dengan tuntutan pelayanan masyarakat Implementasi ofis yang dikorkomen Terus dilakukan monitoring Pengadilan India Kamaabon Juga mengimplementasikan pengembangan aplikasi surat masuk Atau disingkat SISU Kenataan Sistut Manajemen SDI Dilakukan peningkatan melalui sistem promosi dan aplikasi Dengan pertimbangan sesuai kebutuhan organisasi Memiliki kompetensi dan berkini ijabalu Manfaat yang diperoleh adalah Terwujudnya The right man in the right place Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur diikut sertakan dalam diklat Aparatur yang telah menyelesaikan diklat Diharuskan mempresentasikan di hadapan umum Agar terjadi transfer Knowledge and Skill Untuk penguatan penataan sistem manajemen Juga didukung inovasi internal Yaitu 1. Aplikasi monitoring absen Atau disingkat SIMONA Yang mengintegasikan pengawasan absensi pegawai Yang ada di 6 satger wilayah Pengadilan tinggi agama Ambon Sehingga mudah dibantang 2. Pengembangan aplikasi sistem informasi cuti pegawai Atau disingkat SICUPEI Yang saat WBK Hanya menjangkau internal pengadilan tinggi agama Ambon Saat ini dikembangkan kesatuan kerja Wilayah pengadilan tinggi agama Ambon Manfaat dari pengembangan ini Memudahkan para ketua yang akan mengajukan cuti Karena cukup mengisi data Pada aplikasi secara online Area 4 Penguatan Akuntabilitas Dalam pembangunan jenis integritas menuju WBBM Dilakukan penguatan kualitas dalam penyusunan 1 Pimpinan tidak sekedar terlibat Namun memberikan petunjuk dalam penyusunan yang monitorin turunannya Untuk penguatan akuntabilitas Juga didukung oleh inovasi internal Yaitu 1. Aplikasi elektronik sasaran kinerja pegawai Atau disingkat E-Sanjaga Aplikasi ini mempermudah penyusunan, pengelolaan, dan monitoring SKP 2. Aplikasi izin dinas online Atau disingkat SIDION Yang mempermudah ketua pengadilan agama di daerah Yang memerlukan izin dari pengadilan tinggi agama Ambon 3. Aplikasi perencanaan dan penganggaran elektronik Atau disingkat SIPERANI Perencanaan dan penganggaran terintegrasi Sehingga memudahkan monitor 4. Pengembangan aplikasi SIPERANI Sistem informasi aplikasi pemeliharaan kendaraan dinas instansi Yang pada saat WBK Hanya menampilkan jumlah pengeluaran perawatan kendaraan dinas secara global Belum detail perkenaraan Dan saat WBBM menyajikan Pengeluaran perawatan kendaraan dinas Baik roda 4 maupun roda 2 Sehingga ke depan dapat dengan mudah Merencanakan untuk anggaran pemeliharaan tahun berikutnya Area 5 Penguatan pengawasan Dilakukan peningkatan kualitas terhadap hasil pengawasan Dibuat dalam tempo 14 hari Dan harus ditindaklanjuti dalam tempo 1 bulan Dan kemudian TLHP tersebut dievaluasi Dan telah ditindaklanjuti 100% Public campaign anti korupsi dan gratifikasi Dilakukan lebih masif melalui banner, audio, media Dan terjun langsung ke masyarakat dengan pembagian masker dan hitam Untuk memperkuat aspek pengawasan Telah dibuat beberapa inovasi kebijakan 1. Sistem Percepatan Perkara Atau disingkat SIPERNARA Dikembangkan menjadi SIPERNARA PLUS Yaitu penyelesaian perkara di tingkat banding menjadi 14 hari untuk perceraian Dan 28 hari untuk non-perceraian 2. Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi Atau disingkat KASIGRA Yang merupakan kepanjangan kebijakan anti korupsi dan gratifikasi Yaitu dalam merilas panggilan terkulis Panggilan ini tidak diperlukan biaya dan sudah dibayar melalui school Apabila petugas meminta uang atau barang Silahkan melapok 3. Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Atau disingkat SIPEPENG Di tingkat pengadilan tinggi agama Ambon Harus selesai dalam tempo 14 hari 4. Inovasi Pengawasan PAM Atau disingkat SIPEPENG Dengan inovasi ini Pengadilan tinggi agama Ambon dapat memantau tamu-tamu yang datang kesatuan kerja Jika ada yang mencurigakan Pengadilan tinggi agama Ambon dapat mengambil tindakan preventif Keuntungan implementasi inovasi ini Dapat menjadi sarana pencegahan KKN dan gratifikasi 5. Kebijakan tidak menerima tanggung berkaitan dengan perkara Atau disingkat Nota beta berbentuk stiker yang ditempel di depan rumah warga pengadilan tinggi agama Ambon 6. Seluruh hakim dan ASN pengadilan tinggi agama Ambon Telah memiliki sertifikat bimbingan teknis pengendalian gratifikasi Dari Komisi Pemberantasan Korupsi Hari Anak membuatkan kualitas pelayanan Dalam pembangunan zona integritas menuju BBM Dilakukan peningkatan kualitas pelayanan Ruang PTSP sebagai frontline dilengkapi dengan berbagai fasilitas Seperti mini cafe gratis Ruang melakrasi dan bermain anak Ruang tamu terbuka Free charging Bahan bacaan Free wifi Media TV Toilet disabilitas Dan visi yang dapat digunakan Untuk mengekses website Inovasi Dan menawas Aksesibilitas masyarakat yang ingin mengetahui proses perkara dan pengaduan Juga ditemudah melalui banner dan pembantukan pelayanan muja PTSP Fasilitas publik seperti halaman parkir Musola Halaman kantor Halaman kantor tertata rapi dan memanjakan setiap pengunjung Sebagai bentuk sinergitas dan responsibilitas Dilakukan kegiatan diantaranya 1. Kerjasama dengan Polga Maluku 2. Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon 3. Kerjasama dengan BNN Provinsi Maluku 4. Pemotongan 5 ekor hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Termasuk salah satunya diserahkan kepada masyarakat pulih Penguatan pelayanan pulih juga disupport oleh berbagai inovasi Yaitu 1. Petikan salingan putusan atau disingkat petasan Merupakan aplikasi yang disiptakan pengadilan tinggi agama Ambon Yang diimplementasikan kesatuan kerja selilai hukum pengadilan tinggi agama Ambon Layanan ini merupakan implementasi MOU dengan Distrik Capil dan Kementerian Agama Pada saat tercara putus, maka petikan putusan berintegrasi dengan Distrik Capil dan KUA Sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus perubahan identitas kependudukan Distrik Capil Sedangkan bagi KUA mempermudah update data perceraian 2. Sistem aplikasi layanan informasi pendukung PTSP Atau disingkat Sialik Merupakan jawaban atas kelayanan di masa pandemi COVID-19 Masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang ke pengadilan tinggi agama Ambon Dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM ini Telah dikembangkan layanan berupa video conference Sehingga semakin terbuka pilihan masyarakat yang membutuhkan layanan Dapat dilayani secara online Sama seperti datang sendiri ke pengadilan tinggi agama Ambon 3. Aplikasi siwas dan kontrol layanan pengaduan disediakan di PTSP Mempermudah aksesibilitas masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan 4. Untuk memberikan garansi kepada masyarakat perlayanan sesuai SOP Apabila terjadi ketidaksesuaian layanan, pengadilan tinggi agama Ambon memberikan kompensasi sekaligus pernyataan permohonan maaf dari pimpinan dan janji untuk memperbaiki layanan Dengan modal kebersamaan dan kemangat yang menggolorah Pembangunan zona integritas menuju WBBM Alhamdulillah membawa hasil yang signifikan Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mempertahankan keberlanjutan WBK ke WBBM Dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas pada setiap area yang telah diimplementasikan saat WBK Keberhasilan mengembangkan inovasi saat WBK dan menciptakan delapan inovasi baru dalam WBBM Hal ini dikuatkan dengan data survei indeks kekuasaan masyarakat dan indeks persepsi korupsi saat WBK ke WBBM yang semakin meningkat Tidaknya pengadilan tinggi agama Ambon sangat baik Nilai LKJIP meningkat setiap tahun SIPP menikeroleh peringkat pertama Persentase penyampaian LHKPN dan LHKASM 100% Pengelolaan data kepegawaian dengan aplikasi SIPP dan ABS 100% Saya datang pada hari ini ke sini Tadi saya katakan saya memberikan hubungan yang sangat membiasa Pengadilan tinggi agama Ambon melakukan langkah yang tepat Dan karena itu kami nyatakan hubungan kami yang seterus-terusnya Kepala BNN Provinsi Maluku mendukung penuh Menuju zona integritas pengadilan tinggi agama Maluku WBBM Saya Dahlan Tamher, jawatan Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Ingin menyampaikan bahwa inovasi aplikasi petasan Petikan salinan keputusan yang dihadirkan oleh pengadilan tinggi agama Ambon Sangat membantu kami untuk memperoleh data status perceraian Khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara Saya Fini masih sewaian Ambon Sebagai pengguna layanan informasi di PTA Ambon Merasa sangat kuas atas pelayanan yang diberikan Yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai PTA Ambon, oke Saya Oziyan Gita Kepala Dinas 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 Ternyata, dekat pimpinan, hakim, dan seluruh ASN Menjadikan pengadilan tinggi agama Ambon Sebagai institusi berkelas dunia buat kelas Semoga Tuhan Allah yang mahasiswa merigoi usaha kita Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh